Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Dapur Jimut dan di video kali ini aku mau berbagi dan share cara membuat bolu coklatos yang mudah dan tentunya bahan-bahannya mudah didapat ya dan ini rasanya tuh empuk kempus kempus-kempus banget dan tentunya mudah karena enggak harus pakai oven ini dikukus ya jadi teman-teman semuanya pasti bisa enggak harus ada oven ini bahan-bahannya ada telur gula pasir nah tentunya ada coklatos dan susu kental manis ada susu full cream dan emusiver atau SP oke sekarang kita langsung aja ini kita olesi loyangnya pakai mentega atau margarin terus kita kasih tepung ya boleh juga pakai Carlo kalau ada dan sekarang kita masukkan telur sama gula pasirnya ya terus kita kocok dengan kecepatan tinggi kecepatan paling tinggi lanjut masukkan ovalet atau SP nya kocok lagi sampai mengembang dan telurnya berubah menjadi putih-pucet terus masukkan coklatosnya bergantian dengan susu ya susu full cream nah sekarang turunkan speednya mixer dengan kecepatan rendah saja ya terus masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit aduk sampai semuanya tercampur dan seperti ini berjejak ya nah setelah itu aduk balik biar tercampur rata pakai spatula aduknya cepat ya terakhir masukkan susu kental manis atau SKM aduk lagi pakai metode aduk balik sampai tercampur rata lalu kita ketuang ke dalam loyang yang udah kita olesi pakai margarin dan kita taburi tepung ya dan maaf ini loyangnya gedean jadi hasilnya aduh hasilnya eh gimana jadi intinya loyangnya kegedean ya kurang kecil sedikit jangan lupa di ketuk-ketukkan di itu biar gelombong-gelombongnya keluar dan nggak jauh bantet di ketuk-ketukkan lalu kita kukus ini udah kita siapkan kukusan yang udah mendidih ya terus jangan lupa tutupnya di alasi kain yang bersih biar nggak menetes airnya terus kita tutup kukus kurang lebih berapa ya tiga puluhan menit lah nah ini hasilnya jadi temen-temen loyangnya ini yang bermasalah kegedean jadi nggak kelihatan ngembang banget tapi hasilnya mantul banget enak banget apa itu kempus-kempus kayak gitu enak jadi kalian lihat ini hasilnya kayak kegedean loyang gitu ya jadi kalau loyang tadi kalau loyangnya agak kecil pasti mentok banget ya jadi ini kerempeng karena kegedean loyang nah biar cantik disini aku kasih taburan gula halus bisa juga dikasih topping yang lain ya nggak dikasih topping juga udah enak nah ini hasilnya ya temen-temen bolu coklatos murah meriah udah dan sekarang kita cobain kita iris walaupun ini masih panas ya nggak sabar udah aku iris jadi hasilnya agak sedikit apa itu namanya tuh nggak halus gitu ya jadi nanti dingin diiris baru halus ini masih panas jadi nggak sabar nah temen-temen cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati